Kalina thamad sawanang itamang kalamut tamang Mari kita lanjutkan pembacaan pdf A Spiritual Biography Venerable Acaryaman Buridata Thera By Acarya Maha Boa Nyana Sampano Masih pada bagian 1 yaitu tahun-tahun awal Kita masuk pada sub-pokok bahasan Gua Sarika Gua Sarika Acaryaman menghabiskan waktu selama 3 tahun hidup dan berlatih di Gua Sarika Begitu banyak pengalaman luar biasa yang ia dapatkan selama tinggal di sana Yang menjadikan itu sebagai suatu episode hidup yang patut dikenang Seingat saya, pertama-tama ia tiba di desa Bangkulai Suatu desa yang jaraknya paling dekat dengan gua Dan karena itu cukup dekat dan mudah untuk berpindah patah Dikarenakan belum mengenal daerah-daerah di sekitarnya Maka ia pun meminta penduduk setempat untuk mengantarnya ke Gua Sarika Tanpa ragu-ragu, penduduk setempat memperingatkannya bahwa gua tersebut merupakan gua yang sangat istimewa Dimana gua tersebut memiliki aneka kekuatan adikodrati Dan menegaskan bahwa tidak ada seorang biku pun yang dapat tinggal di sana Biku-biku lainnya yang telah mencoba hidup di sana dengan cepat jatuh sakit dengan berbagai macam gejala sakit Bahkan banyak diantaranya yang meninggal sebelum dibawa turun untuk mendapatkan perawatan Mereka mengatakan bahwa gua itu dikuasai oleh sesosok makhluk halus raksasa yang memiliki berbagai kekuatan gaib Makhluk tersebut memiliki sifat yang sangat ganas Makhluk raksasa ini menjaga gua tersebut dari semua pengganggu Sekalipun ia seorang biku Kejadian-kejadian yang tak diharapkan pun menanti para penyerobot yang masuk ke dalam gua tersebut Banyak diantara mereka berakhir dengan kematian Makhluk halus itu suka menguji biku manapun yang datang Yang menyombongkan keampuhan mantra gaibnya untuk mengusir makhluk halus Dan akhirnya selalu saja biku tersebut tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal Karena mengkhawatirkan Acari Yaman pun mungkin akan meninggal seperti ini Maka para penduduk desa memohon kepadanya agar tidak pergi ke sana Penasaran terhadap cerita makhluk halus raksasa jahat yang memiliki kekuatan Adi Kodrati itu Acari Yaman kemudian bertanya Lalu diberitahu bahwa para penyerobot selalu melihat adanya sejumlah pertanda dari kekuatan-kekuatan ini Bahkan pada malam pertama Suatu mimpi yang menakutkan acap kali muncul dalam tidur yang tidak lelap Sesosok makhluk halus raksasa hitam Tinggi menjulang Mengancam untuk menyeret sang pemimpi menuju kematian Sambil berseru Bahwa ia sudah lama menjadi penjaga gua Berdaulat penuh atas segenap wilayah Dan tak akan membiarkan seorang pun menyerobot masuk Maka penyerobot manapun akan segera diusir keluar Karena pelanggaran kedaulatannya sama sekali tak dapat diterima Kecuali seseorang yang memiliki kebajikan sempurna Dan batin yang penuh dengan kasih sayang Yang memancarkan sifat-sifat mulia ini kepada semua makhluk hidup Orang seperti itulah yang diizinkan hidup di dalam gua tersebut Makhluk halus tersebut bahkan akan melindungi dan menghormatinya Kecuali terhadap penyerobot yang memiliki pandangan sempit Egois dan berperilaku buruk Menemukan kehidupan di dalam gua merupakan suatu pengalaman yang sangat tidak nyaman Kebanyakan biku menolak untuk tinggal lama-lama Dan karena takut akan kematian Mereka pun segera beranjak pergi Umumnya tak seorang pun mau tinggal lama-lama Paling lama hanya satu atau dua hari Dan secepatnya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka Pada saat turun dari gua tersebut Gemetaran dan hampir saja kehilangan akal karena takut Mereka berceloteh perihal adanya makhluk halus raksasa yang ganas Takut karena merasa terancam Lantas mereka melarikan diri Tidak pernah kembali lagi ke tempat tersebut Yang lebih buruk lagi Beberapa yang naik ke gua tersebut bahkan tidak pernah kembali lagi Oleh karena itu para penduduk desa merasa cemas akan nasib yang sudah menanti Aacari Yaman Mereka mengharapkan ia tidak menjadi korban berikutnya Aacari Yaman bertanya Apa maksud dari perkataan mereka bahwa beberapa biku yang naik ke atas gua itu bahkan tidak pernah kembali lagi Mengapa mereka tidak kembali lagi Ia diberitahu bahwa jika meninggal di atas sana Mereka tidak mungkin bisa turun kembali lagi Mereka menceritakan kisah empat biku yang tampak hebat yang meninggal di gua itu belum lama berselang Sebelum memasuki gua tersebut Salah satu di antara mereka meyakinkan para penduduk desa Bahwa ia sama sekali tidak takut Karena tahu sebuah mantra nan sakti yang dapat melindungi dirinya dari hantu-hantu Serta makhluk halus lainnya Dan ia juga tahu banyak mantra sakti lainnya Ia yakin tidak ada makhluk halus yang mampu mengancam dirinya Para penduduk desa berulang kali memperingatkannya akan bahaya yang mengancam Berusaha mencegah niatnya Akan tetapi ia kembali mengatakan bahwa ia tidak takut dan bersikeras untuk memasuki gua itu Tidak ada pilihan lain Akhirnya para penduduk desa menunjukkan jalan menuju gua tersebut Suatu hari Ia kembali dengan berbagai macam penyakit Seperti demam tinggi, sakit kepala yang amat berat Dan sakit perut hebat Dalam tidurnya yang lelap Ia bermimpi bahwa ia dibawa pergi menuju kematiannya Selama beberapa tahun Bermacam-macam biku telah mencoba untuk tinggal disana Dan selalu mendapatkan pengalaman yang mirip Beberapa meninggal Dan lainnya cepat-cepat mengambil langkah seribu Empat biku yang terakhir mati dalam rentang waktu yang cukup singkat Para penduduk desa tidak menjamin bahwa kematian mereka disebabkan oleh makhluk halus yang jahat Mungkin saja ada sebab lainnya Tetapi mereka selalu mengamati adanya suatu kekuatan yang berhubungan dengan gua tersebut Penduduk setempat tidak cukup berani untuk menantang kekuatan itu Karena mereka merasa was-was Jangan-jangan mereka nantilah yang akan diusung turun dalam kondisi yang kritis Atau sebagai jenazah Acari Yaman bertanya lebih lanjut Untuk meyakinkan dirinya Bahwa apa yang mereka ceritakan benar adanya Mereka meyakinkan dia bahwa hal semacam itu sudah sering terjadi Sehingga bahkan untuk memikirkannya saja sudah takut Karena itulah Mereka selalu memperingatkan setiap biku atau umat awam yang datang ke gua tersebut Untuk mencari sesuatu yang bersifat gaib atau jimat-jimat suci Apakah hal-hal seperti itu benar-benar bisa ditemukan dalam gua tersebut Merupakan masalah yang lain Namun kenyataan bahwa sejumlah orang suka mengklaim keberadaan hal-hal seperti itu Berarti mereka yang menggemari objek-objek gaib tentu saja pergi ke sana untuk mencari itu Para penduduk desa itu sendiri tidak pernah melihat hal semacam itu dalam gua tersebut Mereka pun tidak melihat ada yang bisa menemukan itu selain kematian atau nyaris tewas Dengan demikian karena khawatir akan keselamatan A. Cariaman Mereka memohon kepadanya agar tidak pergi ke sana A. Cariaman menyimak para penduduk desa dengan penuh simpati Akan tetapi pada akhirnya ia tetap merasa penasaran untuk melihat gua tersebut Hidup atau mati ia ingin mencoba sendiri Sehingga menemukan kebenaran dari cerita-cerita itu Ia sedikit pun tidak merasa takut terhadap cerita-cerita menyeramkan itu Kenyataannya ia justru melihat petualangan ini sebagai sarana untuk menemukan sati Kesempatan untuk mendapatkan banyak ide baru untuk direnungkan Ia memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi Sebagaimana seseorang yang sungguh-sungguh tertarik untuk mencari kebenaran Dengan rendah hati ia memberitahu para penduduk desa Bahwa walaupun ceritanya begitu menakutkan Ia tetap ingin menghabiskan beberapa waktu di gua tersebut Sambil meyakinkan mereka bahwa ia akan secepatnya turun Begitu ada tanda-tanda bahaya Lantas ia meminta mereka untuk menunjukkan jalan menuju gua tersebut Dan mereka pun dengan senang hati memenuhi permintaannya Selama beberapa hari Kondisi fisik A cariaman masih normal Hatinya tenang dan damai Lingkungan di sekitar gua terasa sepi dan sunyi Hanya terdengar suara-suara alamiah dari binatang liar yang mencari makanan di dalam hutan Ia melewatkan beberapa malam pertama dengan tenang Tetapi malam berikutnya Ia mulai menderita sakit perut Meskipun rasa sakit seperti itu bukan hal yang baru baginya Namun kali ini kondisinya semakin lama semakin buruk Akhirnya sedemikian parahnya Sehingga kadang-kadang keluar darah pada saat ia membuang hajat Tak lama sebelum ini Perutnya tak dapat mencerna makanan secara normal Makanan hanya lewat begitu saja Ini mengingatkannya akan apa yang dikatakan para penduduk desa Tentang empat hiku yang meninggal di sana baru-baru ini Jikalau kondisinya tidak mengalami kemajuan Kemungkinan ia akan menjadi korban yang kelima Pada suatu pagi ketika umat awam datang ke gua untuk menjenguknya Ia mengutus mereka untuk mencarikan tumbuhan obat-obatan tertentu di dalam hutan Di mana sebelumnya ia sudah tahu manfaat dari tumbuhan tersebut Mereka mengumpulkan berbagai macam akar dan sari kayu Yang kemudian digodok menjadi suatu ramuan dan diminum Atau digerus menjadi bubuk Lalu dilarutkan dalam air dan diminum Ia mencoba beberapa kombinasi ramuan herbal Tetapi tak satu pun meredakan gejala sakitnya Semakin hari semakin buruk Badannya pun sangat lemah Dan walaupun kekuatan mentalnya tidak terlalu banyak terpengaruh Namun jelas lebih lemah daripada biasanya Pada suatu hari saat ia sedang duduk dan menenggak obat Sekelebat pemikiran muncul dan membuatnya segera melakukan refleksi Meneguhkan tekadnya Saya sudah meminum obat ini selama beberapa hari Jika memang dapat menjadi penyembuh sakit perut Seharusnya sekarang saya sudah merasakan hasilnya Namun setiap hari kondisi saya semakin buruk Mengapa obat ini tidak menunjukkan hasil seperti yang diinginkan Mungkin sama sekali tidak ada gunanya Sebaliknya Bisa jadi obat ini malah membuat gejalannya semakin serius Dan mengakibatkan kondisi saya semakin parah Jika demikian Buat apa dilanjutkan? Begitu menyadari situasi yang tak terhindarkan ini Ia mengambil keputusan tegas Mulai hari itu ia akan mengobati penyakit perutnya dengan hanya menggunakan dama sebagai penyembuh Jika ia tetap hidup maka itu bagus Tetapi jika ia meninggal maka memang demikianlah adanya Cara pengobatan secara konvensional terbukti tidak efektif Lantas ia memutuskan untuk berhenti menenggak semua obat Sampai ia berhasil pulih dengan dama sebagai penyembuh Atau kalau tidak Ia akan meninggal di dalam gua tersebut Dengan ketetapan hati ini Ia mengingatkan dirinya Saya adalah seorang bhiku Tentu saja saya sudah cukup lama berlatih meditasi Dan mampu mengetahui jalan yang benar yang menuntun menuju magha, pala, dan nibbana Sekarang latihan saya seyokyanya tertambat kokoh dalam prinsip sikap ini Jadi, mengapa saya menjadi begitu lemah dan pengecut ketika menghadapi sakit yang sepele ini Ini hanyalah sakit yang ringan Walaupun tampaknya saya belum mampu mengatasinya Tiba-tiba menjadi lemah Sekarang saya merasa seperti seorang pecundang Nanti, bila ajal sudah tiba Saat meninggal Ketika tubuh mulai hancur dan terurai Maka serangan sakit akan melindas tanpa ampun pada batin dan jasmani ini Dimanakah dapat saya temukan kekuatan untuk menaklukkannya Sehingga dapat mengatasi dunia ini Dan terhindar dari kekalahan dalam pertarungan dengan kematian Dengan mantap Ia berhenti menenggak semua obat Dan mulai dengan sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada meditasi Sebagai satu-satunya obat penyembuh Untuk semua penyakit batin maupun jasmani Dengan mengenyahkan kecemasan terhadap nyawanya Ia membiarkan tubuhnya mengikuti jalur alamiahnya sendiri Memusatkan perhatiannya ke cita Sifat mengetahui Yang sangat penting yang tidak pernah lenyap Tidak seperti kematian yang senantiasa hadir mendampingi Ia mulai berusaha mencermati cita Dengan menggunakan kekuatan penuh dari sati Kebijaksanaan Keyakinan dan ketekunan Semangat yang telah dikembangkan dalam dirinya Dalam jangka waktu cukup lama Ia sudah tidak tertarik lagi terhadap kondisi fisiknya yang parah Kekhawatiran terhadap kematian sudah tidak muncul lagi Ia mengarahkan sati dan kebijaksanaannya Untuk menyelidiki rasa sakit yang dialaminya Menguraikan jasmaninya ke dalam unsur-unsur pembentuknya Kemudian Menganalisis satu persatu secara menyeluruh Ia mencermati komponen materi dari jasmaninya Dan rasa sakit di dalamnya Ia menganalisis fungsi memori yang beranggapan bahwa Satu dan bagian lain dari jasmaninya sedang sakit Ia juga menganalisa proses pikiran yang mencerap jasmani sedang sakit Semua aspek penting seperti itu Menjadi sasaran dalam penyelidikan yang dilakukan dengan sati dan kebijaksanaan Saat melanjutkan pencermatan terhadap jasmani Sakit dan cita Tanpa mengenal lelah Ia menelusuri hubungan di antara mereka Mulai dari senja sampai larut malam Melalui proses ini Akhirnya ia berhasil melepaskan badannya dari kesakitan hebat Akibat gangguan perut Dan memahami dengan amat jelas Bagaimana keterkaitan mereka Pada saat mencapai kesadaran seperti itu Ciptanya memasuki keadaan hening total Dimana keteguhan batinnya menguat drastis Dan kesakitan jasmaninya lenyap tanpa bekas Kesakitan, rasa nyeri, dan keterperangkapan batin Semuanya hilang secara bersamaan Hanya sesaat berada dalam keheningan total Ciptanya menyurut sedikit menuju tataran upacara samadhi Cipta yang benderang ini kemudian meninggalkan Menghidupkan kungkungan badannya Dan langsung berhadapan dengan sesosok mahluk hitam raksasa Setinggi 30 kaki Makhluk bersosok tinggi ini membawa sebuah gada logam besar Sepanjang 12 kaki dan setebal kaki manusia Sambil berjalan ke arah acariaman Makhluk raksasa itu berkata dengan nada mengancam Bahwa ia akan segera menghantam acariaman Sampai masuk ke dalam tanah Ia memperingatkan acariaman agar secepatnya pergi Apabila ingin tetap hidup Begitu besarnya gada logam yang disandangkan di pundaknya Sehingga dengan sekali pukul saja Sudah bisa menumbuk seekor gajah besar masuk ke dalam tanah Acariaman memusatkan ciptanya pada mahluk raksasa itu Lalu bertanya Mengapa ia ingin menghantam sampai mati Seseorang yang tidak melakukan sesuatu pun Yang layak mendapat perlakuan sekejam itu Ia mengingatkan raksasa itu Bahwa selama ia tinggal di sana Tak seorang pun yang telah dirugikannya Bahwa ia tidak menimbulkan gangguan yang layak Mendapat hukuman mematikan seperti itu Raksasa itu menjawab dengan berkata Bahwa sudah lama ia menjadi penguasa tunggal yang menjaga gunung itu Dan tidak akan mengizinkan siapapun merebut kekuasaan itu Ia merasa terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap semua penyerobot Acariaman menyanggah Saya datang ke sini bukan untuk merebut wilayah kekuasaan siapapun Saya datang untuk melakukan usaha mulia pengembangan batin Karena saya mempunyai tujuan untuk merebut kekuasaan kilesa atas batinku Bagaimanapun juga menyakiti seorang biku suci merupakan suatu tindakan yang amat tercelah Saya adalah seorang siswa sang Buddha yang mahasuci Yang memiliki cinta kasih yang amat dalam terhadap dunia ini Apakah kekuasaan agung yang Anda banggakan itu membuat Anda memiliki kekuatan yang melebihi kekuasaan dhamma dan kamma Hukum yang tak terubahkan yang menguasai keberadaan semua makhluk hidup Makhluk itu menjawab Tidak tuan Acariaman lantas berkata Sang Buddha memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghancurkan kotoran batin laten Misalnya menyombongkan kekuatan dan kekuasaan Juga beliau telah mengenyahkan semua pikiran untuk menghajar atau membunuh orang lain Anda pikir Anda sangat cerdik Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda untuk mengambil tindakan tegas terhadap kilesa dalam hati Anda? Makhluk itu mengakui Belum tuan Dalam hal itu Penekanan berlebihan terhadap kekuasaan seperti itu Hanya akan menjadikan dirimu individu yang kejam Biadab Serta akan menghasilkan akibat yang amat berat terhadap Anda Anda tidak memiliki kekuasaan untuk membebaskan diri Anda dari kejahatan Dengan demikian Anda menggunakan api gaib untuk melawan pihak lain Tanpa menyadari bahwa sebenarnya Anda sedang membakar diri Anda Sesungguhnya Anda sedang menciptakan kama yang amat berat Seakan-akan itu belum cukup jahat Anda ingin menyerang dan membunuh seseorang yang merupakan Pengejawan tahan kebajikan dhamma yang amat penting untuk kesejahteraan dunia Bagaimana bisa Anda berharap mengaku memiliki kebajikan terpuji Sementara Anda masih terlibat dalam perilaku jahat yang begitu kejam Saya adalah seseorang yang bermoral Saya datang kemari dengan tujuan yang murni Yaitu mengamalkan dhamma untuk kebaikan batin saya sendiri Dan juga untuk kebaikan pihak lain Namun Anda mengancam akan menumbuk saya hingga masuk ke dalam tanah Tanpa memikirkan akibat dari perbuatan jahat seperti itu Tidakkah Anda menyadari bahwa itu akan menyeret Anda ke alam neraka? Dimana Anda akan mengalami penderitaan yang mengerikan hasil semayan Anda sebelumnya? Alih-alih mencemaskan diriku Justru saya merasa prihatin terhadap dirimu Anda menjadi begitu terobsesi pada kekuasaan Anda Sehingga itu membakar diri Anda hidup-hidup Mampukah kekuatan dahsyat Anda bergeming terhadap akibat perbuatan jahat yang Anda perbuat? Anda berkata bahwa Anda berkuasa atas gunung ini Namun mampukah kekuatan gaib Anda mengungguli dhamma dan hukum kama? Apabila kekuatan Anda benar-benar lebih unggul daripada dhamma Maka silakan lanjut Hantamlah saya sampai mati Saya tidak takut mati Bahkan jikapun hari ini tidak mati Kematian ku tetap tak terelakkan Semua yang terlahir di dunia ini pasti akan mati Termasuk Anda Yang dibutakan oleh keegoisan diri Anda sendiri Anda bukanlah tak terjangkau oleh kematian Atau hukum karma yang menguasai semua makhluk hidup Sosok misterius itu dengan gadal logam bersanding di atas bahunya Berdiri diam seperti sebuah patung Sambil menyimak nasihat acariaman yang diberikan melalui meditasi samadhi Ia berdiri tanpa bergerak sedikitpun Kalau saja ia adalah seorang manusia Maka kita akan mengatakan bahwa orang tersebut mengalami kesulitan bernafas Karena merasa takut dan malu Akan tetapi karena ini adalah makhluk bukan manusia Yang berbeda dengan makhluk berbadankan materi kasar pada umumnya Sehingga sesungguhnya ia tidak bernafas Namun sikapnya secara keseluruhan jelas-jelas menunjukkan bahwa Ia begitu malu dan takut kepada acariaman Sehingga nyaris tak dapat mengendalikan emosi yang bagaimanapun juga Masih tetap diupayakannya secara terhormat Selesai sudah Tiba-tiba mahluk yang penuh penyesalan itu menghempaskan gada logam dari bahunya Dan secara spontan mengubah penampilannya dari mahluk hitam raksasa Menjadi seorang pria penganut Buddha yang saleh, lembut, dan santun Dengan rasa hormat yang tulus Ia menghampiri acariaman Minta maaf Dan mengungkapkan penyesalan yang dalam Di bawah ini merupakan ringkasan dari apa yang dikatakannya Saya merasa terkejut dan sedikit takut saat pertama kali melihat Anda Saya segera memperhatikan adanya cahaya yang ajaib dan mengagumkan yang terpancar di sekitar dirimu Kemilau yang tidak pernah saya lihat Itu menciptakan dampak yang begitu dalam Sehingga kehadiran Anda membuat saya merasa lunglai tidak berdaya Saya tidak dapat berbuat apa-apa Begitu terpesonanya saya kepada pancaran yang begitu cemerlang Saya tidak tahu apakah itu Karena sebelumnya belum pernah mengalami hal seperti ini Ancaman untuk membunuh Anda beberapa saat yang lalu Bukan berasal dari lubuk hati saya yang terdalam Sebaliknya Itu muncul dari suatu kepercayaan lama Bahwa saya memiliki kekuasaan mutlak Atas makhluk bukan manusia Maupun makhluk manusia yang memiliki niat jahat Yang tidak bermoral Kekuasaan seperti itu dapat dikenakan kepada siapa saja Kapan saja Dan orang itu tak akan sanggup menolaknya Keangkuhan yang muncul karena keegoisan inilah yang membuat saya menghadang Anda Perasaan rentan membuat saya tidak mau kehilangan muka Bahkan sewaktu saya mengancam Anda Saya merasa gugup dan ragu-ragu Tak mampu melaksanakan ancaman saya Itu hanyalah sikap mereka yang terbiasa menggunakan kekuatan atas pihak lain Kasihanilah saya dengan memberi maaf atas kekasaran dan perilaku saya yang tidak menyenangkan pada hari ini Saya tidak ingin kembali menderita akibat kejahatan saya Sebagaimana sekarang ini Saya sudah cukup menderita Lebih dari itu Saya sudah tidak kuat untuk menanggungnya Pak Cariaman merasa heran terhadap ini Anda adalah sosok individu yang menonjol Yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar Anda berbadankan materi halus Oleh karena itu tidak perlu merasakan kesengsaraan manusia seperti kelaparan dan kelelahan Anda tidak dibebani dengan keharusan untuk mencari nafkah seperti manusia di dunia ini Jadi mengapa Anda mengeluh menderita? Jika kondisi kedewaan tidak bahagia Lantas kondisi seperti apakah makhluk di alam tersebut? Makhluk itu membalas Di permukaan mungkin makhluk dewata yang berbadankan materi halus Benar-benar lebih bahagia daripada manusia yang badannya lebih kasar Tetapi bila berbicara dalam tataran spiritual Badan halus makhluk dewata masih menderita sejumlah ketidaknyamanan Sebanding dengan halus kasarnya keberadaan tersebut Diskusi antara makhluk halus dan biku ini jauh lebih dalam dan rumit bagi saya untuk menangkap dan merincinya di sini Oleh karena itu semoga pembaca dapat memaafkan saya atas kekurangan ini Sebagai hasil dari pembahasan ini Makhluk dewata misterius ini menunjukkan rasa hormat yang dalam terhadap dhamma yang telah didengarnya Dan menyatakan rasa baktinya pada tiga perlindungan Buddha, dhamma, dan sangga Ia juga menyatakan bahwa ia menganggap acaryaman sebagai salah satu tempat berlindungnya Serta memohon acaryaman menjadi saksi atas keyakinannya Pada saat yang sama Ia menawarkan pengawalan penuh terhadap acaryaman Dan mengundangnya untuk tinggal di gua dalam jangka waktu yang tak terbatas Kalau saja harapannya dipenuhi Maka acaryaman akan menghabiskan sisa masa hidupnya di sana Makhluk-makhluk ini tidak menyanyiakan kesempatan untuk menjaga acaryaman Ia ingin memastikan tidak ada yang mengganggu meditasi acaryaman Dan sesungguhnya ia bukanlah makhluk misterius yang bertubuh hitam dan besar Itu hanyalah samaran saja Ia adalah pemimpin utama para dewa lokal yang tinggal di daerah itu Pengikutnya yang berjumlah besar tinggal di daerah seputar pegunungan Nakhon Nayok Yang mencakup banyak provinsi di sekelilingnya Pada tengah malam cita acaryaman memusat Memasuki keheningan Setelah itu ia bertemu dengan sejumlah dewa lokal Berkomunikasi dengan mereka melalui samadhi sampai jam 4 pagi Ketika citanya ditarik kembali ke kesadaran normal Sakit perut yang sangat mengganggunya ketika ia mulai duduk bermeditasi pada senjah hari Hilang tanpa bekas pada saat itu juga Kekuatan penyembuhan dari dhamma yang difasilitasi melalui meditasi Merupakan satu-satunya pengobatan yang ia perlukan untuk mendapatkan kesembuhan yang tuntas Suatu pengalaman luar biasa menakjubkan yang telah acaryaman temukan Dengan mengesampingkan tidur Ia berjuang lebih lanjut hingga dini hari Alih-alih merasa lelah setelah berusaha keras malaman Badannya malah terasa lebih enerjik daripada sebelumnya Ia telah melewatkan satu malam yang penuh dengan pengalaman menakjubkan Ia telah menyaksikan keampuhan dhamma untuk menjinakan makhluk halus bengal Mengubah keangkuhan menjadi kesalahan Citanya tetap berada dalam ketenangan yang hening selama beberapa jam Menikmati kebahagiaan yang luar biasa Dimana sakit yang parah menjadi sembuh total Pencernaan pun kembali normal Ia merasa sangat puas karena batinnya sudah memperoleh landasan spiritual yang kokoh Sesuatu yang dapat diandalkannya yang dari sana Tersingkirlah semua keraguan-keraguan yang ada pada dirinya Ia memperoleh banyak pemahaman luar biasa Pencerahan yang belum pernah didapatkan sebelumnya Baik dalam hal menyingkirkan kotoran batin Maupun dalam hal meningkatkan pengertian khusus Yang lantas menjadi bagian intrinsik dari karakternya Berbulan-bulan setelah itu Latihan meditasi acar yaman secara mulus mengalami kemajuan Yang senantiasa disertai dengan kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan Setelah kesehatannya sudah kembali normal Rasa tidak nyaman secara fisik sudah tidak lagi mengganggunya Kadang-kadang pada lalut malam Ia dikunjungi oleh rombongan dewa lokal yang datang dari berbagai tempat Para dewa di daerah sekitar itu telah mendengar berita tentang acar yaman Karena dewa misterius yang terlibat dalam perang kata dengannya Mempersilahkan kehadiran acar yaman kepada yang lainnya Dan menghimpun mereka untuk berkunjung kepadanya Pada malam hari ketika tidak ada pengunjung Ia berlatih meditasi Pada suatu siang Ia bangkit dari tempat duduk meditasinya Dan duduk di udara terbuka tidak jauh dari gua Merenungkan dhama yang telah sang Buddha berikan dengan penuh cinta kasih kepada umat manusia Ia merasa dhama ini begitu mendalam Yang ia mengerti betapa sulit untuk dapat mempraktekannya dengan sempurna Dan untuk sepenuhnya menyadari kebenaran sejatinya Ia merasakan kepuasan Merenung betapa beruntungnya ia dapat mempraktekan dhama Dan menyadari pengertian yang mendalam serta kebenarannya Perasaan yang mengagumkan Meskipun ia belum mencapai kebebasan mutlak Sebuah mimpi yang telah tercapai Tetap kepuasan spiritual yang dialami sangat membahagiakan Ia sekarang yakin Bahwa kecuali kematian menghalangi Harapannya pasti akan tercapai pada suatu hari Menikmati kepuasannya Ia merenungkan jalan yang diambil untuk praktek dhama Dan hasil yang diharapkan tercapai Menapaki selangkah demi selangkah Hingga tercapai penghentian total dari duka Menyingkirkan semua kotoran yang masih tersisa dalam batinnya Seketika sejumlah besar monyet datang mencari makanan di depan gua Pimpinan pasukan monyet tiba terlebih dahulu di depan yang lainnya Tiba di depan gua Monyet itu melihat acar yaman yang duduk tenang dengan mata terbuka Memandang sekilas pada monyet yang sedang menengkat Monyet tersebut tiba-tiba curiga akan keberadaannya Gelisah khawatir terhadap keselamatan kawan-kawannya Monyet berlarian ke batang pohon dan mengamatinya dengan hati-hati Acar yaman mengerti kegelisahan monyet dan bersimpati padanya Lalu memancarkan pikiran penuh dengan cinta kasih Saya datang kesini untuk mempraktekan dhamma Bukan untuk menyakiti atau melukai siapapun Jadi tidak perlu takut pada saya Silakan mencari makan seperti yang kau inginkan Kamu boleh datang mencari makanan di sekitar sini setiap hari jika kau suka Dalam sekejap pimpinan monyet kembali pada kawan-kawannya Yang dapat dilihat oleh acar yaman mendekati dari kejauhan Ia melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan perasaan suka cita Bercampur dengan cinta kasih yang tulus Setelah pimpinan monyet berjumpa dengan yang lain Segera berkata Oke Hei jangan terlalu cepat Ada sesuatu di sana Mungkin berbahaya Mendengar ini Monyet-monyet yang lain mulai bertanya Oke Mana Dan secara serempak Sang pemimpin menengokkan kepala ke arah acar yaman Seakan-akan berkata Duduk di sana Kalian lihat Atau kira-kira seperti itu Tetapi dalam bahasa hewan Yang merupakan misteri yang tidak dapat diduga oleh sebagian besar manusia Akan tetapi A acar yaman dapat mengerti setiap kata yang mereka ucapkan Setelah memberitahukan keberadaan acar yaman pada kelompoknya Pemimpin monyet memperingatkan mereka untuk jalan perlahan-lahan dan waspada Hingga mereka dapat memastikan dengan tepat apa yang ada di depan Lalu segera berlari ke depan kelompok Dengan hati-hati mendekat ke depan gua Dimana acar yaman duduk Dengan mengkhawatirkan keselamatan mereka yang mengikuti dari belakang Ia sangat gelisah Tetapi juga penasaran apa yang ada di sana Dengan hati-hati mendekati acar yaman Melompat ke atas dan melompat ke bawah dari cabang ke cabang Seperti yang biasa monyet lakukan Tidak bisa diam seperti yang semua orang tahu Pimpinan monyet memperhatikan acar yaman terus menerus hingga yakin bahwa ia tidak berbahaya Lalu berlari kembali pada teman-temannya dan memberitahukan Goke kita dapat pergi Goke tidak berbahaya Pada saat ini acar yaman duduk dalam keheningan sempurna Dengan terus mengukur perasaan pimpinan monyet untuk mempertimbangkan reaksi monyet terhadap dirinya Cara pimpinan monyet berlari untuk bicara pada temannya sangat lucu Mengetahui dengan tepat apa yang mereka ucapkan A acar yaman merasa kasihan pada mereka Kita yang tidak mengerti bahasa mereka Panggilan yang mereka kirimkan antara satu dengan lainnya Hanyalah suara-suara di hutan Seperti suara burung yang kita dengar setiap hari Tetapi ketika pimpinan monyet berlari kembali Memanggil pasukannya A acar yaman mengerti maksud yang mereka ucapkan dengan jelas Seperti mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa manusia Pada awalnya Ketika pimpinan monyet pertama kali melihat dirinya Monyet itu berlari kembali ke pasukannya dengan tergesa-gesa Memperingati kawan-kawannya untuk berjaga diri Dan memperhatikan dengan hati-hati apa yang diucapkan Meskipun monyet membicarakan pesan ini dengan suara Goke, goke yang diucapkan monyet Makna inti sangat jelas untuk yang lainnya Hei berhenti jangan terlalu cepat Ada bahaya di depan sana Mendengar peringatan yang lainnya mulai keheranan Ada bahaya apa di sana Pertama salah satu bertanya Goke, apa itu? Lalu yang lainnya bertanya Goke, ada apa? Pimpinan monyet menjawab Goke, goke, ada sesuatu di depan sana Mungkin berbahaya Yang lainnya lagi bertanya Goke, di mana? Pimpinan menjawab Goke, di sana Suara-suara ditimbulkan oleh kumpulan monyet dalam jumlah yang besar Saat mereka bertanya dan menjawab satu sama lain Bergema ke seluruh penjuru hutan Pertama, yang satu memberi tahu agar berhati-hati Lalu yang lain Hingga monyet-monyet besar dan kecil Berlarian ketakutan Mencari jawaban untuk situasi mereka Ketakutan akan kemungkinan bahaya yang mereka hadapi Mereka berteriak dengan semangat satu sama lain dalam keadaan kebingungan Seperti kita Manusia ingin melakukan sesuatu dalam keadaan darurat Pemimpin monyet berkewajiban untuk bersuara Dan mencoba untuk mengklarifikasikan situasi yang terjadi Memperingatkan mereka Goke, goke, semuanya tunggu dulu di sini Saya akan kembali untuk melihat dan memastikan Dengan instruksi ini Pemimpin monyet bergegas kembali untuk melihat lagi Mendekati Acari Yaman yang sedang duduk di depan gua Tampak sangat khawatir terhadap dirinya Terburu-buru melompat dari dan ke cabang-cabang pohon Matanya memeriksa Acari Yaman dengan penuh ketertarikan Hingga ia puas bahwa ia bukanlah musuh Lalu pemimpin monyet bergegas kembali dan mengumumkan Goke, goke, kita dapat jalan sekarang Tidak berbahaya, tidak ada yang perlu ditakuti Kemudian monyet-monyet melanjutkan perjalanan Hingga mencapai tempat di mana Acari Yaman duduk Semuanya dengan hati-hati memperhatikan Acari Yaman Dengan rasa penuh kecurigaan Seperti yang monyet biasa lakukan Ketika kecurigaan mereka timbul Kelompok mereka melompat ke pepohonan Suara goke-gake keraguan mereka Menggema ke seluruh hutan Apa itu? Apa yang dilakukannya di sini? Suara bersaut-sautan mereka Bergema dalam nada kegelisahan hewan Yang ingin tahu apa yang sedang terjadi Cerita ini memiliki kualitas pengulangan Karena gaya cerita ini yang dipergunakan Acari Yaman sendiri ketika sedang bercerita Ia mengatakan bahwa monyet hutan cenderung panik Ketika merasakan bahaya Karena sudah sejak lama Manusia menggunakan berbagai cara yang kejam Untuk membunuh hewan-hewan ini Dalam jumlah yang tidak terhitung Jadi secara naluriah Monyet secara insting tidak mempercayai manusia Aliran kesadaran dari seekor hewan Mengembangkan suara yang berbeda-beda Akan arti yang dimaksud Seperti perkataan manusia Ditentukan dari aliran kesadaran manusia Maka dengan mudah Monyet memahami arti dari suara-suara mereka Sama seperti manusia Untuk mengerti bahasa manusia Tiap suara yang dihasil Dari aliran kesadaran seekor binatang Memiliki makna dan tujuan tertentu Suara-suara ini menyampaikan pesan Yang jelas Dan mereka yang mendengarkan Selalu memahami maknanya dengan tepat Meskipun suara-suara tersebut Tidak memiliki makna bagi manusia Ketika monyet-monyet mengeluarkan suara Seperti goke Mereka semua memahami makna yang dimaksudkan Karena ini merupakan bahasa yang digunakan Monyet untuk berkomunikasi Sedikit banyak sama halnya dengan orang-orang yang berbeda kebangsaan Masing-masing berbicara dengan bahasa asli mereka Seperti kebanyakan negara di seluruh dunia Memiliki bahasa mereka masing-masing Demikian juga setiap jenis hewan memiliki bahasa masing-masing Baik hewan maupun manusia Dapat memahami bahasa satu sama lain Sehingga menghentikan pokok permasalahan Ketika kita menerima bahwa masing-masing kelompok Memiliki wewenang untuk memutuskan persyaratan Dari tiap ucapan dan sikap Akhirnya Mengatasi ketakutan mereka Monyet-monyet berjalan-jalan dengan bebas Di daerah sekitar goa Mencari makanan seperti yang mereka inginkan Mereka tidak lagi berhati-hati Dan khawatir akan adanya ancaman bahaya Sejak hari itu Mereka merasa sangat nyaman di sana Menunjukkan tidak ada ketertarikan pada Acari Yaman Dan ia tidak memperhatikan mereka Layaknya mereka berdua menjalankan aktivitas sehari-hari mereka masing-masing Acari Yaman mengatakan Bahwa semua hewan yang mencari makanan di daerah Di mana beliau tinggal Melakukannya dengan sangat senang Tanpa rasa takut Biasanya Semua jenis hewan merasakan kenyamanan tinggal di tempat para biku tinggal Karena hewan memiliki perasaan yang sangat mirip dengan manusia Mereka hanya tidak memiliki kewenangan yang menonjol dan kecerdasan yang dimiliki manusia Tingkat kecerdasan mereka hanya digunakan untuk mencari makanan Dan mencari tempat untuk berlindung agar dapat bertahan hidup dari hari ke hari Pada suatu sore Acari Yaman tergerak oleh perasaan sedih yang mendalam Hingga meneteskan air mata Duduk dalam meditasi memusatkan perenungan pada tubuh Ciptanya menyatu pada kondisi kehiningan total yang muncul sepenuhnya kosong Saat itu Ia merasakan seakan seluruh dunia berhenti keberadaannya Hanya tinggal kekosongan yang tersisa Kekosongan ciptanya Muncul dari keadaan yang sangat mendalam ini Ia memahami ajaran Sang Buddha yang mengajarkan cara untuk melenyapkan kotoran batin yang ada di dalam batin setiap makhluk hidup Pengetahuan yang muncul dari kecerdasan tajam kebijaksanaan Sang Buddha Semakin ia memahami hal ini Semakin ia mengerti kebijaksanaan yang luar biasa dari Sang Buddha Dan semakin ia tenggelam dalam kesedihan akan Semakin kebodohan sendiri Ia menyadari betapa pentingnya pelatihan dan petunjuk yang tepat Bahkan fungsi tubuh pada umumnya Seperti makan dan membebaskan diri Harus diajarkan pada kita Kita belajar untuk dapat mempraktekannya secara tepat Dengan menjalani pelatihan dan pengarahan Mencuci dan membersihkan diri kita Semua aktivitas kita sehari-hari Harus dipelajari melalui pendidikan Kalau tidak Mereka tidak pernah dapat diselesaikan dengan benar Lebih buruk lagi Karena tidak melakukannya dengan benar Kita mungkin dapat berakhir fatal Mengakibatkan moral yang terpuruk Perlu mendapatkan pelatihan bagaimana untuk merawat tubuh kita Juga sama pentingnya untuk mendapat bimbingan yang benar Bagaimana merawat pikiran kita Jika pikiran tidak mendapatkan pelatihan yang benar Maka kita akan terikat untuk melakukan kesalahan serius Tanpa memandang umur, jenis kelamin Maupun kedudukan dalam masyarakat Rata-rata orang-orang di dunia ini mirip dengan anak kecil Yang memerlukan bimbingan orang dewasa Dan perhatian terus-menerus Agar dapat dengan aman tumbuh dewasa Kebanyakan dari kita Cenderung hanya tumbuh pada penampilan Gelar kita Status kita Dan keegoisan kita Cenderung meningkat lebih lagi Tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan Tentang jalan yang benar untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan Untuk diri kita dan yang lainnya Tidak ikut tumbuh dewasa Tidak pula kita memiliki ketertarikan untuk mengembangkan kedewasaan ini Akibatnya kita selalu mengalami kesulitan kemanapun kita pergi Ini semua adalah pemikiran-pemikiran yang menyebabkan Acari Yaman merasakan kesedihan yang sangat mendalam pada sore itu Di kaki gunung Yang merupakan awal jalan menuju Gua Sarika Berdiri pusat meditasi Wipasana Tempat tinggal biku tua yang mendapat penahbisan pada usia lanjut Setelah memiliki seorang istri dan keluarga Memikirkan biku tersebut pada suatu petang Acari Yaman ingin tahu apa yang ia lakukan Maka dia mengirimkan aliran kesadarannya untuk melihat Pada saat itu pikiran biku tua tersebut sangatlah terganggu oleh pikiran lampau Tentang peristiwa di rumahnya dan keluarganya Kembali mengirimkan aliran kesadarannya untuk mengamati biku tersebut malam itu juga Acari Yaman menemui situasi yang sama Saat sebelum subuh Ia memusatkan citanya kembali Hanya untuk melihat biku tua tersebut Masih sibuk membuat perencanaan untuk anak-anak dan cucu-cucunya Setiap kali ia memancarkan citanya untuk melihat Ia mendapati biku tersebut berpikir terus menerus Tentang hal-hal mengenai usaha membangun kehidupan dunia sekarang Dan kehidupan yang akan datang Sekembalinya dari berpindah patah pagi itu Ia mengunjungi biku tua tersebut dan langsung menanyakan Bagaimana kabarmu sahabat Membangun rumah baru dan menikah dengan istrimu lagi Kamu tidak dapat tidur semalaman Saya kira segala sesuatunya telah diatur Sehingga anda bisa bersantai sore ini Tanpa harus sibuk merencanakan apa yang akan kamu katakan pada anak-anak dan cucu-cucumu Saya menduga kamu sangat terganggu oleh segala urusan tersebut tadi malam Sehingga kamu sulit tidur Bukankah begitu? Merasa malu Biku tua bertanya dengan tersenyum tersipu-sipu Anda mengetahui yang terjadi semalam Anda sungguh luar biasa Acar Yaman Acar Yaman menjawab dengan tersenyum dan menambahkan Saya yakin anda jauh lebih mengetahui diri anda sendiri daripada saya Mengapa bertanya pada saya? Saya yakin anda memikirkan tentang itu semua dengan kesengajaan Karena terlalu dipenuhi dengan pikiran tersebut Anda melupakan berbaring dan tidur sepanjang malam Meski hingga saat ini anda dengan tanpa rasa malu masih menikmati memikirkan hal-hal tersebut Dan anda tidak memiliki sati untuk menghentikannya Anda masih tekun untuk bertindak atas pemikiran-pemikiran itu Benarkah begitu? Setelah ia selesai berbicara Acar Yaman menyadari Biku tua tersebut terlihat sangat pucat Seolah akan pingsan karena terkejut ataupun malu Ia bergumam sesuatu yang tidak logis dengan bergoyang-goyang Suara-suara seperti hantu di tepi kemarahan yang luar biasa Melihat kondisinya Acar Yaman mengetahui bahwa kelanjutan diskusi ini akan membawa dampak yang serius Maka ia mengganti topik pembicaraan Membicarakan hal-hal yang lainnya untuk menenangkannya Lalu kembali ke gua Tiga hari kemudian Salah seorang umat awam penyokong Biku tua itu datang ke gua Kemudian Acar Yaman bertanya padanya tentang Biku tersebut Umat awam tersebut berkata bahwa ia dengan mendadak pergi kemarin pagi Tanpa ada keinginan untuk kembali Umat awam itu bertanya padanya Mengapa ia begitu tergesa-gesa pergi Dan ia menjawab Bagaimana bisa saya tinggal di tempat ini lagi Pada pagi yang lalu Acar Yaman singgah dan menceramahi saya dengan sangat pedas Hingga saya hampir tak sadarkan diri di hadapannya Jika ia menceramahi saya seperti itu lebih lama lagi Mungkin saya akan jatuh pingsan dan mati di tempat Akan tetapi ia berhenti dan mengganti topik Jadi saya dapat bertahan Bagaimana kamu dapat mengharapkan saya tetap tinggal di sini sekarang Setelah apa yang terjadi Saya akan pergi hari ini Umat awam itu bertanya Apakah Acar Yaman memarahi Anda dengan kasar? Apakah itu yang membuat Anda hampir mati? Dan sekarang Anda merasa tidak dapat tinggal di sini lagi? Ia tidak memarahiku sama sekali Tetapi pertanyaannya yang cerdik jauh lebih buruk daripada cambukan lidah Ia menanyai Anda beberapa pertanyaan Apakah hanya itu saja? Dapatkah Anda memberitahu saya pertanyaan apakah itu? Mungkin saya dapat mengambil pelajaran dari sana Tolong jangan memintaku untuk memberitahumu apa yang ia katakan Saya sangat malu Jika setiap orang tahu Aku bisa terbenam ke dasar Tanpa harus memperinci Saya dapat memberitahu kamu Ia mengetahui apapun yang sedang kita pikirkan Tidak ada makian yang bisa seburuk itu Sepertinya sangat alami bagi orang-orang berpikir baik maupun buruk Siapa yang dapat mengendalikannya? Tetapi ketika saya mengetahui bahwa acariaman mengetahui semua pikiran pribadi saya Itu terlalu berlebihan Saya tahu saya tidak dapat lagi tinggal di sini Lebih baik pergi dan mati di tempat lain daripada tinggal di sini Dan mengganggunya dengan pikiran saya yang sulit dikendalikan Saya tidak boleh tinggal di sini Akan lebih memalukan diri saya lagi Semalam saya tidak dapat tidur sama sekali Saya tidak dapat menghilangkan persoalan ini dari pikiran saya Tetapi umat awam itu berpendapat lain Mengapa acariaman harus terganggu oleh apa yang anda pikirkan? Bukan ia yang bersalah Orang yang bersalah adalah orang yang merasa terganggu dengan apa yang ia lakukan Lalu berusaha dengan tulus untuk memperbaikinya Dengan begitu acariaman pasti akan menghargainya Jadi mohon tinggallah di sini sementara waktu Dengan begitu ketika pikiran-pikiran itu muncul Anda bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat acariaman Lalu anda dapat mengembangkan sati yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini Yang mana jauh lebih baik daripada melalikan diri darinya Bagaimana menurut anda? Saya tidak dapat tinggal Harapan untuk pengembangan sati saya untuk meningkatkan diri saya Tidak dapat dimulai untuk menandingi rasa takut saya kepada acariaman Ini seperti mengadu seekor kucing dengan seekor gajah Hanya berpikir ia tahu semuanya tentang saya Sudah cukup membuat saya gemetar Jadi bagaimana mungkin saya bisa mempertahankan tingkatan sati apapun Saya harus pergi hari ini Jika saya tetap tinggal di sini lebih lama Saya pasti akan mati Tolong percaya saya Umat awam tersebut berkata pada acariaman Bahwa ia sangat menyesalkan sikap bikutua tersebut Tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya pergi Wajahnya tampak sangat ucat menunjukkan bahwa ia ketakutan Ia berkata tidak mengetahuinya dengan pasti Tetapi jika ia tidak meninggal duluan Kami mungkin akan bertemu lagi suatu hari nanti Lalu ia pergi Putra saya yang mengantarnya pergi Ketika putra saya kembali Saya bertanya kepadanya Namun ia tidak tahu Karena bikutua itu tidak memberitahunya kemana dia akan pergi Saya merasa sangat menyesalkan yang ia lakukan Seorang tua seperti dia Seharusnya tidak lagi menyikapinya secara pribadi Acariaman sangat cemas melihat niatnya untuk berbaik hati Membuahkan hasil yang tidak baik Cinta kasihnya menyebabkan akibat yang tidak menguntungkan Sebenarnya melihat reaksi terkejut bikutua itu pada hari pertama Ia sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi Setelah hari itu Ia enggan untuk memancarkan citanya untuk menyelidiki Khawatir bahwa hal yang sama mungkin terulang kembali Pada akhirnya Kecurigaannya terbukti Ia mengatakan pada umat awam Bahwa ia berbicara pada bikutua tersebut Dengan cara yang biasa dilakukan seorang teman Satu menit berbahasa basi Selanjutnya serius Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi persoalan yang begitu besar Sehingga bikutua merasa terpaksa untuk meninggalkan wiharanya Dan melarikan diri seperti itu Peristiwa ini menjadi pelajaran penting menentukan bagaimana Acari Yaman berperilaku terhadap banyak orang yang ia jumpai semasa hidup Ia khawatir kejadian yang sama terulang kembali Apabila ia gagal menyampaikan alasannya dengan hati-hati Menyadari situasi dan kondisi sebelum berbicara Sejak saat itu ia tidak pernah memperingatkan orang secara langsung Tentang isi pikiran mereka secara terperinci Beliau hanya menyinggungnya secara tidak langsung Untuk beberapa bentuk pikiran Sebagai cara untuk membantu orang-orang menyadari bentuk alami pikiran mereka Tetapi tanpa melukai perasaan mereka Pikiran orang seperti anak kecil yang terhuyung-huyung tidak menentu Ketika mereka sedang belajar berjalan Pekerjaan orang dewasa hanya memperhatikan mereka dengan hati-hati Sehingga mereka tidak dalam bahaya Tidak perlu harus melindungi secara berlebihan setiap saat Hal yang sama diterapkan pada pikiran seseorang Mereka harus dibiarkan belajar dari pengalaman sendiri Kadang-kadang mereka akan berpikir benar Terkadang salah Kadang baik Kadang juga buruk Ini adalah alami Sangat tidak wajar untuk mengharapkan pikiran selalu baik dan benar setiap saat Tahun-tahun A. Cariaman melewatkan tinggal di Gua Sarika sangatlah membuahkan hasil Ia memperoleh banyak gagasan yang mencerahkan Untuk memperdalam pemahaman berbagai aspek dalam latihan meditasinya Dan banyak pengetahuan mendalam yang tidak biasa Tentang keaneka ragaman fenomena luar yang dihadapi meditasinya Ia dengan sangat bergembira tercerap dalam latihan hingga ia lupa waktu Ia sulit mengingat hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang berlalu Pemahaman yang sangat mendalam muncul dalam pikirannya secara terus-menerus Seperti air yang dengan lembut mengalir sepanjang musim hujan Pada siang hari ketika cuaca cerah Ia berjalan menelusuri hutan mengagumi pepohonan dan pegunungan Sambil bermeditasi jalan Menikmati semua pemandangan alam di sekitarnya Ketika sore tiba Ia perlahan-lahan berjalan kembali ke gua Wilayah sekitar gua penuh dengan berbagai jenis hewan yang tak terhitung jumlahnya Banyak sekali jenis tanaman liar dan buah-buahan yang menjadi sumber alam Untuk makanan dan minuman Hewan-hewan seperti monyet, tupai, siamang Yang bergantung pada buah-buahan liar datang dan pergi dengan puas Disibukan dengan urusan masing-masing Mereka tidak merasa takut akan keberadaan acar yaman Saat ia memperhatikan mereka mencari makan Ia menjadi terpikat oleh permainan mereka yang lucu Ia merasakan semangat ketulusan dan keakrapan dengan hewan-hewan tersebut Menyadari mereka juga adalah kawan dalam lahir, tua, sakit dan mati Dengan penghormatan seperti ini Hewan ada pada posisi yang sama dengan manusia Hewan dan manusia hanya berbeda dalam banyaknya kumpulan kebajikan Meskipun demikian, hewan memiliki kualitas baik ini dalam ukuran yang sama juga Kenyataannya, tingkat kumpulan kebajikan mungkin beraneka ragam antar masing-masing individu Baik di kelompok hewan maupun manusia Bahkan banyak hewan yang memiliki banyak kumpulan kebajikan Daripada beberapa orang tertentu Tetapi kurang beruntung sehingga terlahir di alam binatang Mereka harus menanggung akibat perbuatannya saat itu Manusia juga menghadapi dilema yang sama Meskipun kelahiran di alam manusia dianggap lebih tinggi dibanding alam hewan Seseorang yang jatuh dalam situasi sulit dan kemiskinan Harus bertahan dalam ketidakberuntungan itu Hingga lewat atau hingga buah kama buruknya habis Hanya setelah itu baru keadaan yang lebih baik dapat muncul Dengan cara ini pengaruh kama terus membentang Karena dengan alasan ini Acar Yaman selalu menegaskan Bahwa kita jangan pernah menghina makhluk lain memiliki status Atau alam kelahiran yang lebih rendah Beliau selalu mengajarkan kita Kama baik dan buruk Yang diciptakan oleh tiap-tiap makhluk hidup Adalah mereka sendirilah pewarisnya Tiap sore Acar Yaman menyapu bersih area depan gua Lalu menjelang malam Ia berkonsentrasi pada latihan meditasinya Secara bergantian Antara meditasi berjalan dan duduk Latihan samadhinya mengalami kemajuan pesat Terbenam dalam ketenangan Pada waktu yang sama Ia mempertajam pengembangan kebijaksanaan Dengan merenungkan berbagai bagian tubuh Menganalisa tiap-tiap bagian dengan pola tiga corak umum Yaitu Semuanya adalah tidak kekal Terikat dengan penderitaan Dan tiada diri Dengan sikap seperti ini Rasa percaya diri tumbuh dengan berlalunya waktu Kita akhiri sampai disini Untuk selanjutnya Pembahasan mengenai Sawaka arahan Ada di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!